Menjelang mudik Idul Fitri 2018, petugas PT KI Daub 2 Bandung memeriksa dan memperbaiki jalur perlintasan rel kereta api di kuasaan Kota Cimahi. Perbaikan dilakukan pada pantalan rel, menambah material batu, pemeriksa angkatan rel, serta mengukur jalur perlintasan untuk memberikan kenyamanan dan antisipasi kereta api anjolok. Untuk mengantisipasi anjolok dan kecelakaan menjelang mudik Idul Fitri 2018, sejumlah petugas PT Kereta Api dari Daub 2 Bandung memeriksa dan memperbaiki jalur perlintasan rel kereta api di palang pintu stasiun Cimindi Kota Cimahi. Perbaikan dilakukan pada banteran rel, menambah material batu, memeriksa angkatan rel, serta mengukur agar jalur perlintasan rel tidak bergeser. Menurut Kepala Humas PT KAI Daub 2 Bandung, Jonny Martinus, untuk memberi rasa nyaman dan aman jelang mudik Idul Fitri, PT KAI Daub 2 Bandung akan menambah petugas pemeriksaan jalan untuk menambah pemeriksaan rel kereta api. Di jalur rel, ditambah 60 orang penjaga pintu perlintasan yang menyebar di sejumlah titik rawan. Petugas pemeriksaan jalan ekstra, artinya ada tambahan ekstra untuk menambah frekuensi pemeriksaan jalan rel ini. Berapa persen, berapa banyak itu? Untuk sebanyak 60 orang. Yang tambahan? Ya, jadi pengawal ekstra itu untuk menungkas pemeriksaan jalan rel ada 60 orang, kemudian untuk menjaga perlintasan kita tambah lagi 63 orang. Di kawasan Jawa Barat yang dilalui kereta api, sedikitnya 47 titik rawan banjir, longsor, dan kecelakaan karena anjol. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV